Intro Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranawa Akhirnya angkat bicara setelah banyaknya komentar marah yang menyerang dirinya Hal ini lantaran Indonesia resmi dibatalkan sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 Ganjar mengaku kecewa dengan keputusan FIFA Karena persiapan untuk penyelenggaraan Piala Dunia U20 sudah dilakukan sejak lama Hal itu disampaikan Ganjar usai menghadiri sosialisasi reformasi birokrasi tematik Dan perubahan roadmap reformasi birokrasi 2020-2024 Di Jawa Tengah bersama Menteri Pendayanggunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Dan jajaran wali kota di Gedung Geradika Bakti Praja pada Kamis 30 Maret 2023 Ganjar menyebutkan sejak awal telah berkomunikasi dengan dirinya Memberi pernyataan kepada sejumlah kementerian termasuk PSSI Mengenai adanya peluang utama bagi Indonesia untuk menjadi co-host pada Piala U20 Terkait reaksi netizen yang meluapkan kekecewaan di akun media sosialnya Ganjar menganggap itu sebagai hal yang wajar Ganjar sebelumnya ikut mendorong terobosan dan menolak Israel untuk tidak main di Indonesia dalam Piala Dunia U20 Namun Ganjar meminta agar warganya tidak menyerang istri dan anaknya di dunia maya Terima kasih Relasi antar bangsa dan negara, konstitusinya semuanya terpegang Tarikannya bisa jangan Di satu kata yang saya sampaikan Tunggu keputusan satu tahap lagi Yang kalau bahasanya Mas Gibran dikirnya ada plan B dan plan C Mudah-mudahan November ada keputusan yang beri kita semua Tunggu keputusan yang beri kita semua